Profil Edison Gwijangge, pejabat Bupati Nduga dipercaya Panglima TNI jadi negosiator demi pilot susi air. Inilah profil pejabat Bupati Nduga, Edison Gwijangge yang dipercaya oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menjadi negosiator demi penyelamatan pilot susi air, Kapten Philip Mark Mehertens. Seperti diketahui, Kapten Philip Mark Mehertens disandera oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB Papua Pimpinan Egyanus Kogoya, sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu. Bahkan KKB Papua Pimpinan Egyanus Kogoya ini mengancam akan menembak pilot susi air, Kapten Philips, yang disandera di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Untuk pilot, kita sudah percayakan kepada pejabat Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi, dan saat ini Pak Bupati dimonitor sedang berada di Wamena untuk menyiapkan pesawat, kata Laksamana Yudo Margono. Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023 lalu, mengutip tayangan YouTube Kompas TV. Mengutip laman resmi pemerintah Kabupaten Nduga, dugakap.go.id, Edison Gwijangge dilantik sebagai pejbupati Nduga pada tanggal 5 Juni tahun 2023. Sebelum menjabat sebagai pejbupati Nduga, Edison Gwijangge menjabat sebagai asisten tiga setda Provinsi Papua Pegunungan. Edison Gwijangge dilantik langsung oleh pejgubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, di halaman kantor gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dalam sambutannya, Nikolaus Kondomo mengatakan, pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri dalam negeri nomor 100.2.1.3 1248 tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Bupati Nduga Provinsi Papua Pegunungan. Edison Gwijangge menahodai Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Nduga atau sebagai ketua PMI Kabupaten Nduga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!